Intro Sekarang ini nampaknya kita berada di masa yang sulit ya. Jika ekonomi suatu negara dalam keadaan baik, maka secara statistik hampir tidak berpengaruh. Pada dasarnya perbaikan ekonomi pada masing-masing individu atau pada seberapa baiknya ekonomi rumah tangga Anda. Tidak peduli seberapa baik atau hebatnya suatu negara, pertumbuhan sebesar 2 hingga 3 persen yang dimiliki suatu negara tersebut, maka tidak akan berpengaruh besar jika ditambahkan pada ekonomi rumah tangga Anda. Misalnya penghasilan Anda 40 juta sebelumnya, lalu naik menjadi 45 juta misalnya, apakah akan memberi perbedaan besar pada hidup Anda? Atau penghasilan sebelumnya 14 juta menjadi 15 juta, apakah mengubah hidup Anda? Ya, walaupun sebenarnya sangat penting bagi ekonomi suatu negara untuk membaik, akan tetapi mengubah ekonomi pribadi dan domestik sebenarnya jauh lebih penting. Itu semua tergantung pada pemikiran dan target Anda. ekonomi Anda bisa berubah 100 persen, 200 persen, 500 persen, bahkan 1000 persen dari sebelumnya. Maka dari itu Anda harus memfokuskan diri pada usaha Anda terhadap bagaimana Anda akan mengubah ekonomi domestik Anda. Jika Anda ingin memperbaiki ekonomi nasional, maka Anda bisa mulai dari mengubah ekonomi rumah tangga Anda sendiri terlebih dahulu. Sebagian besar dari anggaran negara biasanya dipakai untuk mendukung kehidupan bagi orang-orang yang kurang mampu. Nah, di Korea, sekitar 4.500 triliun hingga 6.000 triliun rupiah atau seperempat anggarannya digunakan untuk membantu yang membutuhkan. Namun, jika tidak ada orang yang termasuk di dalam golongan orang yang perlu dibantu ini, maka kita punya anggaran tambahan yang dapat diinvestasikan di berbagai area lainnya untuk dapat mengembangkan ekonomi dan meningkatkan sektor makro, maksud saya makroekonomi di suatu negara. Nah, intinya Anda tidak perlu khawatir tentang ekonomi negara. Sebaiknya Anda fokus saja pada finansial pribadi Anda. Setelahnya, jika Anda benar-benar ingin berkontribusi pada negara Anda, daripada hanya segedar khawatir, Anda dapat membantu dengan cara membayar pajak lebih. Nah, Anda perlu membayar pajak banyak karena pemerintah membutuhkan uang Anda. Daripada mengharap sesuatu dari negara, maka akan lebih baik Anda menjadi orang kaya yang membayar pajak lebih banyak dari orang lain. Anda harus berpikir, saya harus menjadi orang yang berpenghasilan tinggi dan membayar lebih dari setengahnya kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Ini adalah sikap yang baik yang harus ada dalam diri Anda. Mari kita bicara tentang seberapa banyak penghasilan yang harus Anda terima secara individual jika Anda ingin mempunyai hidup yang lebih baik. Berapa banyak uang yang diperlukan jika Anda ingin hidup lebih baik. Kita semua bekerja untuk hidup yang lebih baik, bukan? Nah, tujuan utama dari orang yang bekerja adalah menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan. Tentu tidak semua mencari keuntungan. Akan tetapi, jika Anda bekerja untuk menghasilkan uang, misalnya seperti mempunyai bisnis sendiri atau bekerja untuk sebuah perusahaan, maka tujuan Anda adalah menghasilkan uang. Anda perlu menyelesaikan pekerjaan tertentu agar menyebutnya pekerjaan nyata. Misalnya ketika Anda bersih-bersih, mencuci piring misalnya, maka pekerjaan Anda akan selesai setelah tidak ada lagi piring yang kotor. Jika Anda berkata, saya sudah selesai mencuci piring padahal masih ada piring kotor yang banyak, maka Anda bisa dibilang Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sama halnya seperti jika Anda harus terus menerus bekerja untuk dapat penghasilan, maka itu artinya Anda tidak mahir dalam menghasilkan uang. Anda baru bisa mengatakan bahwa Anda berhasil mencari uang ketika Anda telah berhasil mengumpulkan uang yang Anda butuhkan untuk kebutuhan Anda dan tidak perlu lagi bekerja. Dan Anda bisa menggunakan uang tanpa rasa khawatir. Saat itulah Anda benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, Anda baru bisa dibilang bekerja jika Anda sudah mampu menciptakan sistem yang dapat terus menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Contohnya, Anda tahu musisi yang merekam album? Mereka itu bisa terus menerus menerima royalti. Inilah salah satu contoh orang yang sudah selesai melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, ada orang yang bekerja untuk uang. Biasanya dia menghasilkan sebesar 40 hingga 100 juta per bulan dan terus-menerus berpikir untuk mencari uang sampai dia pensiun. Tapi karena siklusnya tidak pernah berhenti, maka Anda tidak bisa menyebutnya mencari uang. Bagaimana Anda bisa menghasilkan uang? Kalau yang Anda lakukan hanyalah mencari, 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 dan terus mencari. Tapi pada akhirnya, Anda tidak menghasilkan apapun dan menyanyiakan kehidupan Anda. Maka orang yang khawatir tentang pensiun dalam 30 tahun, maka dia tidak melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Untuk itu, sangatlah penting mendefinisikan secara jelas konsep dari bekerja yang menghasilkan uang. Hanya ketika Anda menemukan cara untuk terus-menerus menghasilkan uang, barulah Anda bisa dibilang Anda sudah bekerja. Anda selesai bekerja ketika Anda tidak perlu melakukan itu lagi. Orang yang terus-menerus mencari uang, itu artinya dia tidak sepenuhnya bekerja. Nah, kebanyakan orang cenderung menghabiskan masa muda dan hidupnya. Mereka hanya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan. Karena mereka bukan hanya kehilangan kesempatan, tetapi juga kekuatan. Royal Master kami paling tidak berpenghasilan sebesar 300 juta per bulan. Bahkan ada yang 600 hingga 750 juta per bulan. Biarpun mereka tidak bekerja, mereka akan tetap menghasilkan uang sebanyak itu. Selain itu, penghasilan itu tidak berhenti pada generasi mereka. Karena dapat diwariskan sampai 3 generasi, anak dan cucu mereka akan menerima uang sebesar itu juga tanpa harus melakukan pekerjaan tambahan apapun. Saat seperti itulah Anda baru bisa dibilang bekerja nyata. Dan Atomi hadir dan telah menciptakan sebuah sistem di mana Anda bisa berhenti bekerja untuk mencari uang. Sekarang Anda paham arti pekerja nyata, kan? Nah, intinya Anda tidak harus bekerja seumur hidup hanya untuk mencari uang. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Anda dalam waktu 3 hingga 5 tahun bekerja, tidak diragukan berarti Anda sudah salah memilih profesi Anda. Mungkin dalam hati Anda bertanya-tanya bagaimana bisa sukses dan pekerjaan seperti apa yang harus saya lakukan, ya kan? Nah, pertama-tama yang Anda harus ubah adalah pola pikir Anda. Ada saatnya ketika melakukan penyaluran atau penjualan yang tidak banyak dicari orang, tapi karena mungkin saat itu banyak pekerjaan lainnya yang bisa dibilang dapat menjamin ekonomi atau kebutuhan hidup seseorang. Lakan tetapi, waktu atau saat itu sudah berubah. Menurut data statistik terakhir, ya, 16% dari orang yang bekerja kantoran seperti pengacara dan akuntan, mereka hampir tidak mampu menghasilkan sebesar 30 juta per bulan. Karena adanya kompetisi yang sengit pada lapangan pekerjaan ini, banyak yang percaya bahwa akan semakin banyak orang yang akan berjuang hidup untuk masa depan. Dulu di zaman saya, waktu saya lulus sekolah, maka mereka yang bekerja sebagai karyawan swasta selalu dianggap lebih baik. Dan saat Anda pergi ke reuni, Anda mungkin bertemu teman Anda yang dokter, yang sedang menikmati hidupnya dan memiliki tempat liburan. Di masa itu dokter bisa menghasilkan banyak uang, kan? Bagaimana sekarang? Ya, mungkin beberapa ada yang bisa hidup dengan baik. Tapi karena kompetisi sudah semakin sengit dan kebutuhan semakin besar, banyak juga yang kesulitan. Mereka harus bayar sewa dan tenaga kerja. Begitu juga dengan akuntan. Mungkin di masa lalu akuntan bisa hidup dengan baik, tapi akuntan muda kebanyakan tidak beruntung karena dunia sudah berubah. Maka kesempatan untuk mencari uang di lapangan kerja tersebut dan jaminan finansial yang menyertainya kemudian menjadi kenangan di masa lampau. Sementara di sisi lain, bisnis seperti industri distribusi justru sekarang menemukan berbagai macam kesempatan. Walaupun beberapa member dari Royal Leaders Club mungkin memiliki hidup yang lebih baik di masa lampau, tetapi lebih banyak yang tidak dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Namun sekarang mereka menghasilkan uang yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan umumnya di masyarakat. Jika Anda bekerja pada bisnis skala kecil atau menengah, bisakah Anda membawa uang setidaknya 300 hingga 750 juta dalam sebulan? Saya rasa tidak mungkin. Bahkan jika Anda menjalankan bisnis dengan ratusan atau ribuan karyawan sekalipun, Anda akan tetap kesulitan membawa uang ratusan juta. Masa itu sudah berlalu seiring waktu. Ada masa ketika Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan memiliki pabrik misalnya ya, pada saat itu, akan tetapi mereka yang berhasil saat itu kini sedang berjuang. Jadi, apa yang akan terjadi jika Anda membuka kios di tepi jalan misalnya? Sekarang ini di tepi jalan sudah penuh seperti itu. Di Korea, Anda dapat menemukan paling tidak 5 kios di jalan yang sama, padahal sebenarnya 1 saja sudah cukup, tapi ini 5. Karena penjualannya terbagi di antara mereka, maka mereka sangat kesulitan saat kita melihat situasi di mana ada perubahan terus-menerus pada papan kiosnya. Sama ketika Anda bekerja di perusahaan, tidak ada jaminan bahwa Anda akan dipekerjakan seumur hidup. Hanya karena Anda belajar giat dan menjadi seorang profesional, maka kehidupan Anda akan aman. Bukan, bukan seperti itu. Bukan berarti salah yang bekerja seperti itu. Tetapi adanya sebuah tanda bahwasannya, negara sudah berkembang. Bukan karena kesenjangan sosial saja, tapi juga biaya produksi yang tinggi daripada tenaga kerja. Sejak saat itulah, orang-orang mulai menghasilkan uang yang cukup. Orang yang kurang beruntung juga mulai kehilangan kesempatan untuk melakukannya juga. Di Amerika Serikat, Perbedaan antara 10% tertinggi dan 10% terendah sekitar 18 kali lipat. Nah, di Korea sedikit lebih baik karena perbedaannya hanyalah sekitar 10 kali lipat. Sementara kesenjangan penghasilan di Korea juga berada di rata-rata OECD. Oleh karena itu, untuk menghadapi fenomena sosial yang seperti ini, maka kita harus menerima kenyataan yang ada. Kenapa? Karena masalah seperti ini hanya muncul di negara berkembang. Jadi kita perlu fokus pada apakah negara ini terlihat lebih buruk atau lebih baik dari negara lainnya di dunia. Dari situlah kita perlu berkonsentrasi dalam membangun sebuah sistem yang lebih baik untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera tentunya. Karena sangatlah penting untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan kebijakan yang dapat menstabilkan masyarakat. Daripada Anda hanya berharap pada negara, Anda perlu menghasilkan banyak uang hingga bisa membantu pemerintah dengan membayar pajak yang cukup banyak untuk meningkatkan anggaran sistem kesejahteraan. Untuk melakukannya, Anda harus mengetahui cara untuk menjadi sukses di Atomi dan tahu bagaimana cara menjadi orang yang berpenghasilan 700 juta sebulan. Apakah Anda tidak mau menjadi orang hebat? Menjadi orang hebat yang bisa berkontribusi pada dana pensiun dan menghapuskan kesulitan finansial untuk anak cucu Anda. Semua orang punya kemampuan yang diperlukan untuk menjadi sukses di Atomi. Apakah ada di antara Anda yang memiliki gangguan penglihatan? Atau punya kesulitan menemui pelanggan karena menyandang disabilitas? Mas, dalam perjalanan saya ke Amerika Serikat baru-baru ini, saya melihat sebuah papan di bandara yang menggambarkan seorang pelari yang kehilangan salah satu kakinya. Kehilangan salah satu kaki? Tetapi di papan itu tertulis hanya satu kaki. Hanya sebuah kaki, bukan kepala. Begitulah kutipannya. Sebenarnya, dia ingin bilang bahwa dia tidak kehilangan kepalanya. Dia kehilangan satu kakinya saja. Itu maksud tulisannya. Maksudnya, meski dia kehilangan satu kaki, ia tetap bisa menjadi seorang atlet. Dia memakai kaki buatan dengan pegas di dalamnya. Ia berlari, sama seperti pelari lainnya. Karena, dia pikir dia tidak kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Dia hanya kehilangan sebelah kakinya saja. Jadi, jika Anda seorang penyandang disabilitas, selama Anda masih mempunyai kepala dan jantung, Anda dapat melewati segalanya. Selama Anda masih bicara dengan mulut, mendengar dengan telinga Anda, membawa produk atomi dengan tangan Anda, dan berjalan dengan kaki Anda mencari pelanggan, berarti Anda memiliki segalanya untuk menjadi sukses. Bahkan Anda masih punya kepala untuk berpikir, dan punya hati yang hangat untuk menyayangi keluarga Anda. Anda punya segalanya untuk meraih sukses. Kenapa Anda tidak melakukan apapun untuk meraihnya? Setelah mempelajari atomi, tapi dia tidak meraih kesuksesan, berarti dia gagal. Untuk apa mata Anda? Bagaimana dengan mulut Anda? Harusnya Anda cerita pada orang-orang yang mau menghemat biaya hidup mereka sehari-hari, tentang betapa bagusnya produk ini, betapa terjangkaunya produk ini, dan mereka juga dapat keuntungan dengan kualitas mutlak dan harga mutlak. Jadi Anda gagal jika Anda menggunakannya sendiri. Jika Anda benar-benar termasuk orang yang baik hati, maka Anda akan membantu mereka. Mereka yang butuh pekerjaan. Saya punya sesuatu yang bisa membuat kita sukses bersama. Ayo bergabung bersama kami. Kenapa tidak? Apa Anda tidak melihat bisnis ini akan berjalan dengan lancar? Jangan buang kesempatan! Satu lagi, apa Anda tidak menyadari seberapa banyak usaha yang telah dilakukan untuk memilih produk terbaik dan membuat terjangkau harganya? Kami lakukan segalanya. Sebut saja, hemohem misalnya. Dijual dengan harga yang sama, dulu berisi 30 saset. Lalu kami tambahkan menjadi 48, kemudian 54, dan akhirnya menjadi 60 saset seperti sekarang ini. Dengan memeras keringat sampai tetes penghabisan. Kami bernegosiasi untuk menurunkan harganya dengan produsen. Berusaha sekeras mungkin dengan segala yang kami bisa. Untuk memberi paket ekstra pada Anda. Bahkan untuk sebuah krim. Kami berusaha memberi Anda lebih lagi karena Anda mencintai produk ini. Sebenarnya, kami menggunakan wadah dengan sekat. Sehingga dengan sekat itu dapat memberikan perlindungan suhu dan lain sebagainya. Karena ada sisa ruang antara kedua lapisannya. Saya bertanya pada produsennya, dapatkah Anda membuat wadahnya sedikit lebih besar sehingga kita dapat mengisi lebih banyak lagi. Dan mereka bilang itu mungkin. Maka kami tambahkan lagi isi krim matanya tanpa mengubah kemasannya. Perlahan saya tambahkan dari 30 menjadi 35 kemudian menjadi 40 mili. Kami lakukan segalanya agar Anda mendapat lebih sehingga Anda bisa menggunakannya lebih banyak pada wajah Anda. Produk-produk ini tidak begitu saja muncul. Kami telah mengambil langkah yang begitu besar menyediakan produk ini untuk Anda semua. Jadi kenapa Anda tidak bisa melihat betapa bagus dan terjangkaunya produk ini? Untuk apa kami bersusah payah melakukan semua ini? Karena kami merasakan bahwa hidup ini sulit. Bahkan mungkin akan lebih sulit. Mengapa Anda tidak kerjasama untuk meraih sukses? Kenapa tidak menjadi kaya? Karena dengan menjadi kaya, kita dapat mengurus kesulitan finansial yang akan dihadapi oleh anak cucu kita. Kami sedang berusaha maksimal untuk mewujudkan semuanya. Kenapa Anda tidak bisa melihatnya? Jika Anda tidak bisa melihatnya, berarti Anda orang yang gagal. Mengapa Anda tidak bisa melihat ketulusan hati saya? Sudah banyak orang yang kehilangan jelas kasih. Anda semua harus jadi sukses. Jika Anda tidak menjadi orang sukses, maka istri Anda akan kesulitan. Suami Anda sudah kerja keras seumur hidupnya sambil merasa stres karena diteriaki oleh atasannya. Sebenarnya dia ingin berhenti, tapi ia tetap melakukan pekerjaan itu karena tanggung jawab pada keluarga. Anda harus bisa mengatakan pada suami Anda sudah istirahat saja ya, pensiun, biar aku yang mengurus segalanya. Anda semua bisa melakukan itu. Apakah Anda tidak mencintai suami Anda? Tidakkah Anda sudah bersumpah di pernikahan untuk mencintainya sampai akhir hayat? Dan untuk para suami, apa yang Anda katakan saat menikah? Pasti ada yang bilang, aku akan memastikan tanganmu tidak kotor karena bekerja keras. Tapi saat istrinya protes, kenapa tanganku jadi kotor? Suaminya lalu membeli sarung tangan karet pakai ini biar bersih katanya. Bagi para suami, ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan istri. Tidak boleh masak bersih-bersih atau cuci baju. Mereka bukan pelayan. Jangan biarkan istri lakukan itu. Dan untuk para istri, bertekadlah untuk tidak melakukan hal itu. Anda harus berubah pikiran. Setelah Anda memiliki pemikiran yang berbeda, maka tubuh Anda pun akan mulai berubah juga. Jika Anda mengubah tubuh dengan perasaan cinta kasih, Anda tidak akan merasa lelah. Anda tidak akan merasa capek atau mudah terserang penyakit. Anda tahu kenapa Anda lelah dan mengantuk di pagi hari? Itu karena Anda terlalu mengkhawatirkan tentang kehidupan Anda sebelum tidur di malam harinya. Itu sebabnya pagi-paginya sudah capek. Anda tahu kan kebanyakan penyebab gangguan kesehatan adalah stres. Jadi apakah Anda dalam keadaan stres? Banyak penyebabnya amarah, kecemasan, kecemburuan, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh Anda dan itu bisa dianggap sebagai penyebab stres. Penting untuk mengubah diri menjadi harapan. Daripada jatuh pada kegelapan, Anda harus jadi cahaya. Anda harus berpikir. Biarpun kehidupan sulit, saya harus bisa menolong teman saya atau rekan saya yang lebih membutuhkan secara finansial dan membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan ekonomi domestik mereka. Dan Anda harus serius. Anda harus sungguh-sungguh mewujudkannya. Anda harus bicara. Bicara sampai suara Anda habis. Berjalan sampai tidak bergerak. Dan Anda harus melakukan segalanya yang Anda bisa untuk menolong orang-orang tersebut meraih kesuksesan. Bisakah Anda mewujudkan hal tersebut? Jika Anda bisa, bukannya perasaan lelah yang Anda dapat rasakan di pagi hari. Namun Anda akan merasa segar dan penuh dengan semangat. Benar. Jika Anda bisa mengatakan, ya, saya akan menolong rekan saya dan segalanya akan menjadi lebih baik. Oh, rekan saya sudah keluar dari kegelapan dan melihat cahaya lagi. Hatinya penuh dengan harapan dan saya tidak boleh berhenti. Saya harus menolongnya sedikit lagi. Saya harus mengantarnya untuk meraih kesuksesan dan melakukannya dengan ketulusan. Tubuh Anda pasti akan mengalami perubahan. Anda harus berubah. Dari memikirkan diri sendiri menjadi penuh kasih sayang pada orang-orang yang Anda cintai. Jika Anda hidup untuk diri sendiri, Anda tidak akan bahagia. Ada keyakinan harapan dan kasih. Dan yang paling besar adalah cinta kasih. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih bukanlah tentang memenuhi kebutuhan sendiri. Tetapi kasih adalah tentang menolong sesama dan menemukannya. Jika Anda bisa menjadi orang seperti ini, maka segalanya akan berubah. Dan hal ini dapat menjadi dorongan besar yang akan membawa Anda pada kesuksesan. Benar. Karena hanya sedikit orang yang seperti ini. Jika Anda bisa mengubah diri Anda, maka saya yakin akan semakin banyak orang yang berkumpul di sekitar Anda. Anda bahkan bisa mengubahnya sedikit demi sedikit. Ya, sedikit. Sedikit demi sedikit. Karena terkadang memang sulit untuk mengasihi orang sepenuhnya secara langsung. Memang sangat susah untuk mengasihi orang. Tetapi, selama Anda bertekad untuk mencobanya, saya yakin sekali akan berhasil pada akhirnya. Saat ada yang tanya Anda bisa mengasihi orang seketika? Tidak. Saya yakin tidak. Karena itu memang sulit. Tetapi, kalau ditanya mengasihi sedikit demi sedikit, saya akan jawab akan saya coba. Saya lakukan semampu saya. Dan pada awal terbentuk Atomi, kita tidak punya apapun. Bukan hanya rekan yang tidak mampu, tapi saya sendiri yang menemukan Atomi juga tidak terlalu mampu. Tidak punya uang untuk sewa kantor karena catatan kredit buruk. Kami punya sesuatu. Sesuatu itu bernama cinta kasih. Saya sangat berharap bahwa seluruh rekan kerja dapat keluar dari kemiskinan dan menjadi orang yang sukses. Saya ingin keluarga mereka pulih dari kesulitan. Karena saya serius ingin ini terjadi. Saya bekerja sekeras mungkin. Pada saat itu, pembicara dalam seminar hanyalah saya satu-satunya. Bayangkan, saya menjalankan seminar seorang diri. Dan Anda tahu, pada hari pertama, saya bicara dua jam dua kali berturut-turut. Setelah makan malam, bicara lagi tiga-empat jam. Sungguh. Dan keesokan harinya, ada sesi selanjutnya. Anda tahu, selama masa itu, saya merasa beberapa kali hampir pingsan. Beberapa leader mengetahui kemudian berkata, Mister Pak, berhentilah. Sudahlah, jangan terlalu keras dalam bekerja. Mereka semua merasa khawatir. Mereka semua ketakutan. Sesuatu yang buruk terjadi pada saya. Saat saya dengar, saya bilang, dengar, kalau saya mati saat memberi sesi, perusahaan ini akan lebih baik. Coba pikir, jika presidennya saja memberi segalanya yang ia punya, dan ia mati saat mencoba membuat orang sukses, mereka pasti akan mengikuti langkah saya, dan membantu teman mereka untuk bisa meraih sukses. Jika itu terjadi, perusahaan pasti lebih baik. Kalaupun saya tidak mati, perusahaan ini akan berjalan dengan baik, karena usahanya. Untungnya, saya tidak mati dan berjalan baik. Walaupun Anda pikir Anda akan mati, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anda tidak akan mati dari usaha sepenuh hati. Jadi kenapa tidak Anda coba lakukan atau mati? Atomi akan selalu melakukan yang terbaik untuk melakukan peningkatan, mengisi kekosongan, dan melakukan apapun untuk membantu membernya. Agar member meraih kesuksesan. Saya benar-benar berharap itu terjadi. Bahwa dengan sistem Atomi dan kerjasama dengan staff kami, maka seluruh rekan-rekan kerja akan benar-benar meraih kesuksesan. Ya, di dalam dunia ini, semua hidup untuk diri sendiri. Benar kan? Kita semua mencari keuntungan sendiri. Saya katakan pada Anda, untuk berhenti bekerja mempentingkan diri sendiri, dan mulai fokus untuk membantu rekan Anda meraih sukses. Daripada memikirkan diri sendiri, lebih baik Anda bekerja untuk meraih kesuksesan rekan Anda. Dengan membantu rekan Anda, Anda sendiri pun akan semakin dekat dengan kesuksesan, karena sistem yang kami buat memungkinkan hal itu terjadi. Walaupun, hal ini terasa tidak seimbang, namun mengarah pada keselarasan yang sempurna. Anda semua telah belajar tentang perusahaan MLM yang luar biasa. Perusahaan yang tidak dapat Anda bandingkan dengan perusahaan lainnya yang ada di luar sana, bahkan Anda akan menjadi saksi dari sebuah perusahaan yang akan mengubah sejarah dalam pemasaran. Anda hanya harus mempunyai cinta, api cinta kasih dalam hati Anda yang kuat. Baikat untuk mencapai kesuksesan, yaitu berpenghasilan sebesar 700 juta sebulan, dan menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang. Serta walaupun Anda menderita kerugian karena orang lain, tetaplah jadi orang baik hati, murah hati, dan tidak mudah sakit hati. Selama Anda bisa membayangkan diri Anda, menjalankan indahnya kehidupan, hidup seimbang di kepala Anda, Anda pasti sukses. Tidak ada yang perlu diragukan lagi, bahwasannya Anda semua, tanpa kecuali, akan jadi sukses. Saya akhiri pembicaraan ini dengan harapan Anda semua bisa sukses. Terima kasih semua.